Pertanyaan terakhir saya, Pak Fahmi, kira-kira jika memang terbukti bersalah, nah kira-kira apa hukuman yang mungkin akan didapat oleh Mayor Deddy atas peristiwa ini, apakah bisa berujung pada pengecatan atau seperti apa nih, Pak Fahmi? Ya tergantung datar kesalahannya seberapa banyak ya, ini kan baru, kalau nggak salah baru ada dua pasal yang mungkin disangkakan pada Mayor Deddy, apa, kalau memanfaatkan pengaruh pada sejawat maupun bawahan gitu, kemudian yang pertama tadi yang terkait dengan aroganci, itu kan dua hal yang sudah terlihat di awal ya, tapi kan ini yang menurut saya juga harus dikembangkan gitu ya, masih harus didalami lagi karena, nanti saya katakan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Mayor Deddy ini bisa menjadi presiden buruk, dan menghadirkan jugaan bahwa praktek-praktek pelindungan yang tidak patut, ini sudah sering dilakukan dengan kedok bantuan hukum, ya. Karena itu saya juga mendorong selain Mayor Deddy, maupun besar mungkin juga rekan-rekannya yang terlibat langsung dalam penggerudukan itu, saya kira atasan dari Mayor Deddy maupun instasi tempat Mayor Deddy bertugas ini, saya kira juga harus bertanggung jawab, dan atasannya juga mungkin diperiksa gitu ya, karena saya kira ada konfirmasinya terhadap apa yang terjadi dan kemudiannya juga bertanggung jawab, karena dia juga mengeluarkan surat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.